Workshop yang diikuti oleh seluruh staf perusahaan daerah air minum Tirtamayang Kota Jambi berlangsung di Hotel Abadi Pasar Kota Jambi. Acara ini dibuka langsung oleh Direktur Utama PDAM Tirtamayang Erwin Ceyasuri. Workshop ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas PDAM, Direktur ADM dan Keuangan PDAM, dan Dirut Teknik PDAM. Acara Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia PDAM Tirtamayang Kota Jambi tahun 2017 yang insya Allah akan menjadi tonggak kebangkitan kita depan, menjadi perubahan yang lebih baik bagi kita semua secara resmi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Dalam workshop ini PDAM Tirtamayang mendatangkan Motivation Training Center PT Aizon Modek Achievement Au Delta El Viezon. Pemateri tersebut menyampaikan uji kompetensi menjadi langkah strategik dalam membangun sistem pengembangan SDM PDAM Tirtamayang ke depannya, termasuk membangun sistem rekrutmen eksternal dan internal yang menilai kinerja berdasarkan prestasi kinerja. Malah-malah saya seperti kehilangan. Oh my God, kok hidup ini nggak bergairah lagi? Melihat kantornya saya sudah malas. Kedalam desain kita, kedalam operasional pompa kita, bagaimana kita? Direktur utama PDAM Tirtamayang Kota Jambi, Erwin Jaya, mengatakan kegiatan workshop ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola dan daya kualitas SDM pada PDAM Tirtamayang untuk lebih memperdayakan pendekatan merit sistem sehingga proses tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kami menginginkan bahwa karyawan PDAM itu kedepannya tidak hanya sebagai pekerja, tetapi mereka bisa melayani masyarakat dengan standarisasi pelayanan yang benar dan baik.